Hai, halo semuanya, ay-ay aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, karena full moon, jadi kita reading pesan semesta. Seperti biasa, setiap full moon pasti sudah tahu temanya pesan semesta. Besok kabar baik yang akan datang di sepanjang full moon bulan Mei ya. Kita masuk flower moon nih, full moonnya bagus, dalam artian buat grounding, celebrate, kemudian gratitude, kemudian juga buat kalian yang suka menanam-nanam. Ini waktu yang bagus di full moon ini kok, mau ditaruh aja full moon ini. Itu dia ya. Oke, sebelum reading seperti biasa kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energy healing atau energy booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritmo 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Kita mulai. Selesai. Oke, kita cek dulu energy kalian. Kita lagi nggak bahas bagong ya, tapi bahas tentang diri kalian. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa untuk kalian antisipasi. Siapa tahu ada pesan-pesan buat kalian untuk pengembangan diri. Apapun tentang kalian. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Sebentar. Silau. Buat yang suka ngasih gift, yang juga aku ucapkan terima kasih banyak ya. Udah disebut belum sih tadi ke double. Tuh dia. Aku tuh kalau dalam melakukan sesuatu, kalau udah bercabang-cabang nanti, lupa. Cek energi kalian dulu ya, sambil aku disclaimer. Jadi reading-an aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya. Jika ada kaitannya dengan urusan asmara, bisa jadi reading-an ini juga vice versa. Atau terbolak-balik energinya antara kamu dengan dia ya. Jadi ambil yang resonate dan bermanfaatnya saja. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku. Yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Itu dia, energi kalian semua di full moon kali ini. Bottom of the deck-nya ada hunger. Kalian lagi banyak mempelajari, atau nanti ya sepanjang bulan ini kalian akan banyak mempelajari. Haus akan ilmu pengetahuan, Haus akan mengupgrade diri tentang skill atau pengembangan-pengembangan diri baik secara spiritual ataupun secara fisikli untuk meningkatkan apa yang perlu kalian tingkatkan. Ya kalau skill mungkin kalian ingin meningkatkan apa nih kinerja kalian di tempat kerja atau karir kalian supaya lebih berkembang, gak begitu-begitu saja. Tapi kalau secara spiritual ya kalian juga tahu. Yang jelas nih kalian bakal Haus banget, pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen belajar ini, belajar itu. Wow, smart banget deh. Ya kemudian ada comfort, ya ini juga tentang comfortable atau kenyamanan. Ada kenyamanan yang sedang kalian rasakan belakangan ini atau sepanjang bulan ini nanti akan kenyamanan ini akan datang satu per satu. Silih berganti. Kemudian ada balance, ya ini juga waktu yang tepat untuk kalian membalancing diri kalian dari energi negatif atau energi positif atau hal-hal lain yang menurut kalian perlu kalian stabilkan atau kalian balancingkan. Tapi ingat, jangan melakukan suatu perlawanan karena sebaik-baiknya, selayak-layaknya. Semua itu balance baik dari sisi negatif atau sisi positif. Gak bisa orang terlalu baik juga terus, gak bisa juga terlalu jahat terus. Gak bisa harus ngalah terus, juga gak bisa harus gak ngalah terus, gitu. Jadi kalian harus bisa flexible. Balancenya itu dalam artian bisa menempatkan posisi kalian di mana ketika dibutuhkan energi tersebut, ya. Kemudian disini ada illumination, mungkin akan banyak melakukan penarikan diri, ya. Banyak yang akan mencari pencerahan, mencari wangsit. Wangsitnya itu bukan wangsit yang mistik, ya. Jadi kayak kalian lagi banyak menelahah diri kalian sendiri dari satu kejadian ke satu kejadian lain. Mencari mata rantai, kenapa sih begini? Jadi ini lebih kepada pengembangan diri secara spiritual. Kemudian ada stop, ada yang akan kalian hentikan. Apakah ini menghentikan pengharapan kalian terhadap seseorang? Atau ada yang menghentikan sesuatu kalau menurut kalian sudah tidak nyaman, sudah tidak layak? Stop aja, ya. Ada ke, apa ya, ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menurut kalian, kalian lebih memfokuskan kesehatan mental kalian atau kenyamanan kalian. Sehingga ada yang memang akan kalian hentikan. Ada ending yang akan kalian lakukan. Kemudian ada ideation. Itu dia, ini hampir sama, nih, ya. Rasa haus, rasa lapar, akan ilmu pengetahuan menciptakan ide-ide brilian. Ide-ide positif, ide-ide cemerlang yang ada di dalam diri kalian. Oke, misalnya kalian punya usaha, nih. Aku lagi buka usaha ayam penyet, ya. Cari ide lagi deh, gimana nih supaya rame, oke. Kita bikin ayam giles mungkin, atau ayam apa, misalnya gitu, ya. Oke, sekarang aku dapat duit dari gaji aja, nih, tiap bulan. Kayaknya harus melakukan pengembangan. Oke, bisa. Kita jualan online, nggak perlu, nggak perlu nyediain barang, nggak perlu capek-capek berhenti kerja. Jadi ada aja pokoknya otak kalian itu nggak berhenti, bergerak, atau berpikir. Itu dia, ay. Kita lihat ya situasi kalian dulu. Aku mau tahu, mau ngintipin kalian. Nanti baru pesan semestanya. Nanti baru pesan semestanya. Kemudian ada hangman. Kemudian ada is of cup. Kemudian ada is of vignicle. Kemudian ada the sun. Keluar satu lagi. Cabut aja sekarang kalau ada yang jatuh mah, berarti itu ada pesan tambahan buat kalian. Kemudian disini ada seven of one. Kemudian ada nine of sword. Aku ngelihat beberapa di antara kalian ada yang mencoba menyembuhkan luka. Sembuh dari rasa sakit. Tapi yang terjadi bukannya sembuh, makin sakit. Kenapa bisa begitu? Karena ada situasi yang mungkin selama ini belum bisa kalian lepaskan. Siap-siap air matanya. Biasanya kalau ada full money ada aja komen nangis ya. Karena aku lihat disini ada sesuatu yang masih kayak belum jelas untuk kalian pahami. Atau belum jelas untuk kalian tuju. Banyak yang masih bergelut dengan situasi kayak, aku harus memilih urusan cinta dulu atau uang dulu. Mungkin sebagian di antara kalian ada yang keuangannya sudah bagus, bahkan di atas rata-rata, di atas kemapanan. Tapi ada kegagalan di masalah percintaan. Tapi ada beberapa juga yang mungkin, ya. Masalah cintanya bagus aja, fine-fine aja. Tapi ada keluhan-keluhan dari masalah finansial. Ini ada dualitas yang selalu bertentangan di dalam diri kamu, sehingga kamu harus kayak mau buat satu keputusan, tapi serba salah. Karena sudah terjebak dengan salah satu dari dua pilihan tadi, ya. Akhirnya membuat kamu kayak ngerasa, yaudah, nikmatin aja, jalanin aja apa kata takdir semesta. Tapi mungkin banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Aku rasanya sudah membuat doa yang banyak, loa ini itu. Tapi kenapa belum kesampaian apa yang sudah aku sampaikan, maksud hatiku, maksud pikiranku, dan lain-lain. Semua tentang kemelekatan, semua tentang keinginan dan hasrat, ya. Beberapa di antara kalian sebenarnya banyak yang sudah di posisi desan, sudah berada di posisi blessing, berkah, bergantung posisinya kalian masing-masing. Tapi ada ketidakpuasan dari sesuatu yang tidak kalian dapat di sini, sehingga kayaknya kalian tuh kejar-kejaran, pengen lagi, pengen lagi, merasa mampu, merasa di atas ambang. Aku bisa kok dengan gini, buktinya aku sukses di posisi ini, ya. Semakin kalian kejar sesuatu yang melekat tadi, justru sepertinya semakin dijauhkan oleh semesta. Kenapa? Karena semesta pengennya kalian ada di ujung sini yang jatuh tadi. Nine of sorts. Semesta pengen kamu sakit dulu. Semesta pengen kamu dibantai dulu. Semesta pengen kamu benar-benar mungkin dijatuhkan. Mungkin kamu tadinya dari langit jatuh nih ke bawah. Ini filosofi gambar aja, ya. Jadi kayak semesta pengen kamu tuh agak direm dulu. Kamu tuh bukan apa-apa loh di dunia ini, ibaratnya ya kalau semesta bisa ngomong. Semua itu ada kendalinya masing-masing. Bahkan mungkin kalau kalian percaya tentang takdir, setiap kita yang sudah lahir sudah diberikan takdirnya masing-masing. Jadi ada energi-energi kayak pingin ngelawan, pingin melampaui batas. Akhirnya yang terjadi adalah kecewa dengan ekspektasi sendiri. Banyak yang mengandalkan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu, mengandalkan pihak ketiga. Entah ini sorry to say ya, entah ada yang mungkin persugihan, ada mungkin yang melet orang, buat orang tertarik, begini, begitu. Padahal sebenarnya di sini semesta sudah memberikan kalian desan. Desan ini kartu yang luar biasa sekali, kelebihan-kelebihan, keunikan-keunikan, yang kalau bisa kalian gali lebih dalam, kalian akan tahu potensi besar apa yang ada di dalam diri kalian. Semua ini cuma terjadi gara-gara apa? Ketidakpuasan dan kurangnya rasa mensyukuri. Kalau di readingan semesta jangan ada yang tersinggung, aku tidak menyinggung siapapun. Nanti aku bilang nggak mensyukuri, mami sok-sokan ya. Bukan itu, ini untuk semua, termasuk untuk aku juga. Mungkin yang ngomong ini sekarang bukan aku loh. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita lupa dibutakan dengan apa yang sudah kita milikin, kita ngerasa bahwa kita masih bisa menggapai yang lain. Bahkan tidak rela-rela, tidak segan-segan, rela, sorry, rela dan tidak segan-segan untuk membuang duit banyak hanya untuk mendapatkan apa yang kita milikin. Sehingga kadang-kadang semesta menjatuhkan kita bahwa, silakan kamu mau pakai uang kamu sebanyak apapun, kalau kata aku tidak, maka itu tidak akan terjadi. Makanya di sini ibaratnya kalian dijatuhkan dulu, kita semua akan ngalami hal yang sama. Supaya kita sadar ada sesuatu yang bisa kita milikin, ada sesuatu yang nggak bisa kita milikin. Itu ya, Ay. Aku rasa semua di sini hampir paling berat energinya tentang cinta. Bukan lagi tentang masalah uang. Uang mah kayaknya gampang yang hari ini nggak ada uang, besok pinjem temen dapat. Nggak bisa makan enak, masih bisa makan indomie. Tapi kalau cinta kayaknya nyerai hati. Nusuk ke duri-duri. Eh salah, ke tulang-tulang. Ke duri-duri. Ini dia, ya. Oke, di sini ada night of cup. Masih menunggu, masih berharap sesuatu itu sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu berharap seseorang yang datang, yang berjodoh sama kamu. Atau siapapun yang mendampingi kamu itu harus sesuai dengan keinginan kamu. Begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Maka yang terjadi adalah hopeless. Kekecewaan. Perang sama pikiran sendiri. Tapi bukan masalah. Dapur ngepul atau tidak besoknya. Tapi yang bermasalah adalah tentang cinta. Kemudian ada patch of one. Mulai merasakan yang namanya kehampaan, kesepian. Feeling empty. Terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman. Mau teriak sulit rasanya. Nggak teriak sakit. Oke, kemudian sini ada five of pentacles. Tuh, lihat. Terkurung dalam satu zona ketidakstabilan. Dari satu harapan. Ada beberapa yang masih ada trauma luka batin masa lalu. Ada juga beberapa yang takut untuk memulai satu hubungan cinta. Karena adanya, entah ini luka batin dari orang tuanya. Atau salah satu keluarga yang dia lihat. Dan ini kebawa. Ke alam bawah sadar. Beberapa di antara mereka ada yang mengalami. Kalian. Ada yang mengalami. Akhirnya muncul trauma. Untuk takut. Menjalin satu hubungan lagi. Akhirnya beberapa. Kayak mencari kambing hitam. Ini apa? Gara-gara ada kutukan ya dari leluhur aku. Makanya aku juga nasibnya gini. Apa karena orang tuaku broken home? Ya makanya nurun ke aku broken home. Ada yang mencoba melepas dari kalimat kutukan. Dengan dalih bahwa. Aku nggak mau ngalamin kayak orang tua aku. Aku nggak mau gini. Tapi justru malah terjebak dengan situasi tersebut. Kenapa? Karena ketakutan itu terlalu disimpan terus. Ya. 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 Beberapa ada yang lagi di posisi impulsif. Dalam artian mungkin maaf kata. Mungkin dulunya kalian pernah. Siapapun ya. Pernah berada maaf kata juga mungkin. Mungkin dibesarkan di pantai asuhan. Atau tidak dibesarkan dengan orang tua. Atau dibesarkan di dalam situasi kompetisi. Rame-rame. Saingan ini. Saingan itu. Atau bahkan makan mungkin rebutan. Mau punya buku gantian. Atau segala macam. Akhirnya. Ketika dewasa. Ketika kalian merasa mampu. Merasa mapan. Kalian mulai haus. Melakukan apapun yang menjadi keinginan-keinginan masa kecil kalian. Seperti itu. Ya. Itu nggak apa-apa sih. Untuk kesenangan pribadi ya. Asal positif. Seperti itu. Ini jadi kayak ada situasi masa lalu. Tunggu ya. Nanti kalau aku sukses. Aku akan lepaskan semua yang tertunda di masa kecil aku. Itu yang beberapa di antara kalian yang termotivasi. Akhirnya membuat kalian jadi sukses. Terluka oleh suatu ekspektasi. Terluka dengan harapan-harapan yang berlebihan. Terluka dengan dalih yang kalian ciptakan sendiri. Bahwa ketulusan. Unconditional love. Ini kayak status yang aku buat tadi. Atau sesuatu yang kalian berikan itu adalah tulus sayang. Tapi kenapa kamu nggak sayang. Nah ini dia. Ada kesalahan di sini. Ketika memberikan sesuatu maka kita nggak akan mengharapkan harusnya ya. Nggak akan mengharapkan sesuatu itu kembali. Ya. Itu baru namanya unconditional. Tapi di sini banyak yang masih mengharapkan effort feedback. Dari apa yang kalian berikan. Sekalipun seseorang itu misalnya tidak meminta. Kalian ngerasa oh dia butuh ini, butuh ini kok. Ya. Dia perlu kok aku berikan perhatian. Tapi semua itu cuma alibi. Untuk menarik perhatian seseorang. Supaya kalian mendapatkan perhatian yang kalian inginkan. Tapi ketika perhatian itu tidak didapatkan. Yang terjadi adalah mengungkit. Menyalahkan. Mengkambing hitamkan. Aku udah gini loh sama kamu selama ini. Bla 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 bla. Kenapa kamu nggak begini sama aku. Itu dia. Terluka sama ekspektasi sendiri dan pengorbanan sendiri. Ya. Kemudian sini ada Ten of Pentacles. Ini bagus nih. Kan ini sama tadi. Nggak kebaca di slide pertama tadi. Ngerasa bahwa memang mampu. Ngerasa memang mapan. Ya. Kamu ngerasa semuanya bisa kamu raih. Sehingga kadang-kadang kamu lupa. Masih ada. Di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih. Di bawah tapak kaki kita masih ada dasar-dasar bumi lagi. Tanah dengan lapisan-lapisannya. Kadang-kadang. Aku juga pernah berada di posisi ini dulu banget ya. Aku ngerasa bahwa aku udah sukses mapan. Semua kenya kayaknya aku bisa lakukan. Akhirnya aku lupa. Namanya menghargai orang lain. Lupa menghargai pride orang lain. Ya. Bahwa nggak semua orang bisa kita perlakukan sama. Itu. Ya. Jadi di sini mungkin banyak yang kesuksesan. Atau merasa bahwa bisa melakukan sesuatu. Tapi memaksakan diri untuk melakukan sesuatu itu. Tapi kenapa ya? Kok nggak ada hasilnya ya? Kenapa ya gini? Kenapa ya gitu? Itu. Maaf kata nih. Sampai ada beberapa mungkin di sini terlihat yang pergi. Dari satu paranormal ke paranormal lain. Pergi dari satu tarot ke tarot lain. Hanya untuk mencari kepuasan. Hanya untuk mencari jawaban-jawaban yang ingin kalian paskan sesuai dengan keinginan kalian. Itu. Ya. Queen of Cup tuh. Kalian lagi disuruh menyayangi diri kalian sendiri. Ini kartu pesan nih dua. Bagus banget. Ya. Mulai waktunya untuk menghargai diri kalian yang menghargai diri kalian siapa lagi. Pada akhirnya kita hidup tetap sendiri kok. Semua orang akan pergi. Orang tua kita akan meninggalkan kita. Anak-anak kita pun akan meninggalkan kita dengan pasangannya. Kita akan bertanggung jawab sama kehidupan kita sendiri. Nilainya bonus. Plus jika kalian punya pasangan hidup yang bisa sampai menemanin kalian sampai ajal. Tapi kalau tidak, kalian akan berpangku tangan sama siapa. Kalau bukan sama diri sendiri. Itu. Oke. Bottom of the deck. Energy kalian disini ada. The tower tuh. Ambiar nggak? Ya. Apa yang sudah kalian bangun seindah mungkin. Kalau kata yang di atas ini hancur-hancur. Kalau kata yang di atas ini nggak boleh kamu bangun setinggi-tinggi itu. Kalau kamu belum bisa legowo, belum bisa melepas, belum bisa sesuai dengan kehendaknya semesta atau Tuhan. Maka itu akan dihancurkan kembali supaya kalian belajar lagi membangun. Itu kata semesta. Kita masuk ke pesan semesta ya. Ini ada yang lagi kangen banget sama orang tua almarhum ya. Bacakan al-fatihah kalau yang muslim. Sesuai agama masing-masing. Bacakan doa. Aku lihat ada kerinduan di masa kecil. Oke. Kita lihat pesan semesta apa buat kalian. Ini dia tentang fleksibilitas tadi ya. Tentang balancing tadi. Tapi harus pintar memfleksibelkan. Jangan stabil tapi kalian tidak memposisikan diri kalian ketika di sini atau di sini. Akhirnya nanti kalian dibodoh-bodohin. Atau kalian dimanfaatin. Jadi kalian juga harus bisa fleksibel dimanapun kalian berada di situasi apapun yang kalian masukin. Ini juga tentang attitude ya. Jadi fleksibel ini adalah ketika kalian mampu. Ketika kalian berada di momen ini. Oh ini orangnya banyak orang begini. Maka kamu harus bersikap seperti apa. Berpakaian seperti apa. Oke kita lagi momen ini. Begitu pula ya bentuknya. Jadi belajarlah untuk fleksibel satu bulan ini ya. Oke ada peace. Nah asik. Ada kedamaian nih yang akan kalian dapatkan. Tadi juga ada comfortable. Bagus nih pesan semesta nikmatin kedamaian kalian. Kalau momennya memang di readingan ini. Sampai full moon berikutnya. Jangan kacau. Jangan kacaukan kedamaian yang sudah kalian rasakan. Hanya gara-gara bisikan-bisikan yang ada di dalam pikiran kalian. Kecurigaan-kecurigaan yang tak tentu arah atau apapun juga. Kalian lagi disuruh menikmati kedamaian. Hemning sejenak. Oke kemudian disini ada by the book. Ini tentang aturan. Ikuti aturan-aturan yang ada. Rule-nya yang ada. Apapun itu. Apalagi yang bekerja. Kalau memang kalian terikat kontrak. Atau memang bekerja. Suka tidak suka. Gemes tidak gemes. Sama atasan kalian. Mau dibilang apa. Ikutin dulu. Nanti kalau sudah selesai kontraknya. Silahkan. Bisa hengkang. Bisa pindah. Atau gimana. Tapi ketika kalian berada di satu ladang. Atau di satu lahan. Atau di satu tempat. Ikuti aturan yang ada di situ. Jangan membangkang. Gitu. Mata maaf sedeknya. Disini ada clean inap. Waktunya kalian bersih-bersih. Aku gak tahu. Kalian disuruh bersih-bersih apa. Bakal kalian disuruh bersih-bersih rumah. Atau bersih-bersih energi negatif. Yang jelas. Ada yang perlu kalian bersihkan. Di dalam diri dan kehidupan kalian. Gitu. Yang gede dulu deh. Oke kita lihat pesan semesta apa lagi. Ini kita pakai kartu monologi. Ini pesan dari full moon. Keluar berapa? Langsung keluar tiga. Oke disini ada. Your hard work is paying off. Tentang kerja keras kalian itu. Pasti semuanya terbayarkan. Gak ada kerja keras orang yang tidak membuahkan hasil. Ini masalah waktu. Jadi ini ibaratnya kalian disuruh bersabar. Jangan sampai apa yang kalian upayakan. Separuh jalan selesai. Ketika kalian sudah di posisi yang. Kayaknya lama kali gak ada hasil. Udah tinggalin cari proyek baru. Padahal proyek tadi udah mau progress nih. Gitu ya. Kemudian ada you and your loved one are safe. Kamu dan cintamu terjaga satu sama lain. Tuh. Ini waktu yang tepat tadi ya. Untuk celebrate atau reunian. Atau menjalin hubungan baik. Siapa tahu kalian ketemu jodoh baru. Kalian lagi cari jodoh. Tapi kalau yang hubungannya sedang berjalan. Disini aku lihat ada peningkatan. Ada upgrade dalam hubungan kalian. Kemudian disini ada. The end of a thought cycle approach ya. Ada sesuatu ending yang akan berakhir. Dalam kehidupan kalian. Dan akan diawali dengan sesuatu yang lebih baru. Artinya disini semesta pengen kalian mempersiapkan diri. Untuk hal-hal baru yang akan datang tersebut. Apapun itu. Entah rejeki. Entah cinta. Ini kayaknya banyak new beginning tentang cinta deh. Gak tahu nih kalian. Sepertinya di bulan Mei sampai. Bukan bulan Mei ya. Sepanjang full moon ini deh. Mungkin akan ada banyak energi kehadiran orang baru. Atau renewal. Yang jelas yang kemarin single-single. Ini kayaknya double-double sekarang. Oke. Kemudian Mbak Tamahtudeknya disini ada a very climax approach. Climax. Climax approach ya. Jaga emosional kalian. Disini mungkin kalian akan sedikit terpacu. Terpancing bahkan. Dengan emosi-emosi dari orang sekitar kalian. Jadi kalian harus bisa mengontrol emosional. Supaya tidak membuat impact besar di lingkungan kalian. Atau di lingkungan kehidupan, kerja, atau apapun juga. Jadi kalian lagi disuruh banyak menahan diri. Menahan emosi. Maka latihlah olah nafas. Supaya tidak marah-marah terus. Oke. Kita lihat ada pesan apa lagi. Oke. Disini ada wisdom sama communication nih. Pesan semesta. Ini one pesan semesta ya. Hari ini yang akan datang nih di 30 hari ke depan. Atau sepanjang full moon ini ya. Ada kebijakan yang akan datang ke dalam diri kalian. Ketika kalian bersikap. Atau bertindak. Atau bertutur kata. Nah communication ini juga menggabarkan akan ada komunikasi. Antara kamu dengan seseorang yang menghasilkan satu progres positif. Jadi jika ini tentang cinta ya mungkin percakapan kamu dengan seseorang yang akan menjalin hubungan lebih baik. Tapi ini tentang pekerjaan mungkin akan ada komunikasi. Entah kalian ketemu dengan mitra. Entah kalian ketemu dengan klien, customer, atau apapun juga. Tapi akan membuahkan hasil positif ada progres dari pembicaraan tersebut itu ya. Jadi nanti kalian tergantung ini larinya ke cinta kah, ke karir kah. Atau sekedar dalam kehidupan mungkin ketemu seseorang. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba. Eh kita buka ini ya. Eh kita begini ya. Begitu ya. Gitu. Kita lihat apa lagi yang akan datang untuk kalian di sepanjang full moon ini. Gestation inner growth. Ada pertumbuhan ya. Perlihat ada sesuatu yang akan mungkin yang sudah membangun berarti tinggal grow up-nya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin akan memulai, baru memulai. Tapi tenang aja. Walaupun baru memulai ini ada progresnya. Karena apa? Kalian udah dibekalin tadi ideation ini. Dan hunger ini. Ini ada kaitannya ya. Jadi kalian menanam sesuatu. Itu bukan karena asal. Aduh ini duit nganggur. Nanam saham deh. Ini deh itu deh. Buka ini buka itu gak yang asal gitu. Tapi karena memang kalian sudah memperkirakan. Sudah meneropong. Atau sudah mengobservasi. Jadi ini ada pertumbuhan dari apa yang kalian kerjakan. Itu yang akan datang di sepanjang full moon ini. Ada cinta yang bertumbuh juga. Oke. Kemudian disini ada humanity. Ada awareness. Kalian lagi disuruh banyak bersosialisasi. Kalian lagi disuruh banyak mengadaptasi dari lingkungan. Ya. Jadi jangan terlalu saklek dengan pengetahuan yang hanya kalian miliki. Kadang-kadang. Misalnya. Ya. Kita kasih contoh. Ini satu kartu tentang FVRI. Klimax approach tadi. Ya. Mungkin. Ini kalau kamu lihat. Oh artinya ini nih. Secara baku. Tapi beberapa tarot reader pasti akan membaca dengan versi yang berbeda-beda. Sama. Ini tentang sudut pandang. Kadang-kadang kita jangan saklek dengan pemikiran kita. Dengan. Dengan. Apa yang hanya ada di dalam pikiran. Atau bahkan kita sudah merasa. Wah aku sekolah udah sampai S3, S4. Ya. S-TLR sekalipun. Misalnya aku lebih tahu. Lebih paham. Enggak. Kadang-kadang ada beberapa di dunia ini. Di lingkungan kita. Yang mungkin kita pahami dari versi kita. Tapi beda versi dari orang. Jadi ini kayak. Perbanyaklah sosialisasi. Perbanyaklah bergaul. Dengan berbagai kalangan. Jangan yang itu-itu aja. Supaya kita enggak seperti katak di dalam tempurung. Jadi kalian sepertinya nanti. Ini yang akan datang. Akan banyak ketemu-ketemu. Sama enggak tahu ya. Apakah lingkungan sosial. Atau komunitas. Atau apapun. Dan. Itu akan membuat kalian melakukan yang namanya. Kayak awareness. Atau kepedulian-kepedulian. Sehingga kayak. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kalian. Ketika kalian. Bercampur baur dengan banyak orang. Yang berbeda-beda. Ini mungkin akan banyak pertemuan-pertemuan. Yang terjadi di 30 hari ke depan. Entah ini pertemuan kondangan. Pertemuan. Kondangan aku udah jalanin kemarin 2 hari yang lalu. Apakah. Pertemuan rapat meeting. Atau. Pertemuan-pertemuan. Yang lainnya. Tapi disini kalian mendapatkan sesuatu. Jadi bukan sekedar kayak. Abis pertemuan. Selesai. Abis makan-makan. Kumpul-kumpul. Udah pulang. Udah enggak. Ini ada sesuatu yang terjalin. Dari kumpul-kumpul tersebut. Ada yang dipetik. Kemudian. Bata maaf didekat. New beginning. Itu kan udah dibilang tadi. Kayaknya banyak new beginning. Buat kalian disini. Ya. Persiapkan diri kalian. Ini new beginning. Full moon flower. Karena banyak bertumbuh. Dan berkembang. Ini juga sesuai. Seperti full moon. Di Mei ini adalah. Flower. Full moon. Tangan kalian lagi manis-manisnya. Kalau lagi. Bercocok tanam. Maksudnya yang secara harfiah ya. Nanam pohon. Pasti hidup. Apalagi para petani. Ini lagi bagus-bagusnya. Walaupun bukan full moon harvest. Tapi. Ini saat yang bagus. Untuk mulai menanam sesuatu. Jadi bukan hanya menanam tanaman ya. Menanam apa nih. Pikiran positif. Menanam ini. Menanam itu. Kalian tahu sendirilah. Menelaahnya. Oke. Kita lanjut ke pesan ya. Pesan wayang ya. Sudah lama tidak baca wayang. Siapa tahu ada pesan. Bukan siapa tahu. Ini pesannya positif semua kok. Kita pakai pesan Indonesia dulu. Oke. Disini ada Kiai Lurah Togok. Seburuk-buruknya perilaku. Yang telah ditorehkan manusia. Hati Nurani tetap menuntun. Dan memberi petunjuk. Menuju kebenaran. Tuh. Jadi jangan pesimis ya. Seburuk-buruk apapun. Masa lalu kita. Kita itu. Pasti tetap diberi petunjuk. Untuk melakukan perubahan-perubahan. Kadang-kadang ada yang pesimis. Ah enggak lah. Aku dulu gini. Mana mungkin dapat kepercayaan. Ah enggak lah. Dulu aku begini. Gak mungkin sekarang bisa gini. Jadi ini artinya. Jangan pesimis. Jangan stuck dengan pikiran yang ada di masa lalu. Kemudian ada Buto Terong. Lawan kemalasan yang bersarang. Yang hanya akan memperlambat laju kesuksesan. Tuh. Jangan mager-mageran. Kalau udah punya ide. Mau melakukan sesuatu. Lakukan. Nanti gimana nanti. Jalan aja dulu. Gitu. Kurangin males-malesnya. Mager-magernya. Biasakan. Baca buku. Minimal satu hari. Dua halaman. Tiga halaman. Udah baca buku sama mami. Tiap malam. Gitu ya. Oke. Keluar. Wow. Pesan ini sampai lima. Kita lihat di sini ada Dewi Madrim ya. Jangan hanya menuruti hasrat sesaat. Perhitungkan sebab dan akibat dalam bertindak. Tuh dia ya. Jadi kalau melakukan sesuatu harus penuh dengan pertimbangan. Kemudian ada Gareng. Bekerjalah tanpa mengharapkan pamrih. Jangan memiliki. Jika bukan haknya. Manusia diwajibkan untuk terus berusaha. Namun Tuhan yang punya kuasa. Tuh. Tadi tentang kemelekatan ya. Oke. Kemudian di sini ada Dursasana. Nasib malang yang menimpa akibat dari kelancangan dalam bertindak dan bertutur kata. Jagalah kehormatan wanita. Nih para wanita terutama ya. Hati-hati dalam bertutur kata. Dalam berjulit ria. Dalam berkepor ria. Harus hati-hati ya. Zaman sekarang itu sudah banyak hukumnya. Sudah banyak ini banyak itu. Salah aja kita bertindak. Udah deh. Ya. Pasti ada masalah. Jadi kita harus mulai menata hati. Nah. Ketika kita menata hati. Maka tutur kata. Pikiran-pikiran kita juga akan tertata dengan sendirinya. Dan lebih baik. Itu dia. Oke. Batam of the ticket. Ini ada. Prabu Baladewa. Menelan pahitnya kekecewaan. Pendirian yang sangat dipegang teguh. Kemarahan yang akan tersulut. Jika melihat kesewenangan terjadi. Ya. Ini tentang keadilan. Mungkin kalian ngerasa ada hal-hal yang tidak adil. Hadir dalam kehidupan kalian. Atau kehidupan siapapun. Itu tergantung kalian. Dan ketika kalian memang layak. Misalnya membantu. Ya silahkan bantu. Baik itu masukkan. Atau apapun. Tapi kalau menurut kalian itu adalah menjadi urusan orang lain. Itu juga hak kalian. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah tentang sesuatu kepahitan. Kepahitan itu tidak sama. Setiap orang menerimanya. Tapi kalian bisa menjadikan itu sebagai pembelajaran. Itu dia. Oke. Ai-ai aku kita tidak baca buku cinta ya. Karena kita tidak reading tentang cinta. Jadi bacaan bukunya sudah di sini. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye ai-ai. Sampai jumpa di sini.